Pemirsa baru-baru ini Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah membuat marka jalan berwarna kuning untuk menandai lajur khusus kendaraan Roda 2. Namun sayangnya sejumlah pelanggaran masih terjadi dan belum ada penindakan. Pemberian sanksi baru diberikan pada 5 Februari mendatang. Sejak Pemprov DKI Jakarta akhirnya membuka jalan Emma Tamrin sampai dengan jalan Medan Merga Barat bagi para pengguna kendaraan Roda 2, ternyata kebijakan tersebut masih belum berdampak secara signifikan. Karena masih ada beberapa kendaraan Roda 2 yang melintas di lajur yang seharusnya dilalui oleh kendaraan Roda 4. Bahkan lajur yang seharusnya dipergunakan oleh kendaraan Roda 2, kini dipenuhi oleh kendaraan Roda 4 yang terparkir tepat di tepi jalan. Inilah pemandangan di sepanjang jalan Medan Merdeka Barat, terutama di depan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Sejumlah kendaraan Roda 4 terlihat masa bodoh parkir di lajur khusus kendaraan Roda 2. Pagi baca, pengendaraan motor pun terpaksa menggunakan lajur lainnya untuk bisa melintas. Sejumlah pengendaraan motor pun mengeluh. Halifungsi lajur kendaraan Roda 2 seperti ini membuat mereka tidak nyaman dan terpaksa melanggar aturan. Nah tapi kalau adanya begini nih, satu nggak enak buat dilihat juga kali Pak ya, dua pasti ngeganggu lah buat masyarakat juga, khususnya buat pengguna jalannya ini. Kita kan harus jalan di kiri nih, tapi sedangkan di kiri dipakai untuk parkiran. Nanti kalau kita di kiri kita salah, karena kan aturan memang motor di kiri. Namun tidak mau kalah, para pemilik mobil yang seenaknya parkir di jalur motor pun berkilah. Mereka tidak pernah mendapatkan sosialisasi tentang jalur motor. Sehingga tanpa rasa bersalah, mereka pun memilih parkir di lajur khusus kendaraan Roda 2. Lokasi lain pemandangan serupa juga terlihat. Di kawasan FH Tamrin, markah khusus kendaraan Roda 2 juga belum digunakan maksimal. Setiap kali ada kesempatan, pengendara motor juga melintas melewati batas lajur khusus dan bercampur dengan kendaraan Roda 4. Aparat kepolisian mengaku belum menindak para pelanggar karena sosialisasi baru akan dilaksanakan tanggal 29 Januari hingga tanggal 3 Februari 2018 mendatang. Akan kita laksanakan pada hari ini. Kita turunkan beberapa puluhan dan anggota untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat selama seminggu. Dan nanti diperikirkan nanti tanggal 5 Februari akan dilakukan pendekan hukum. Bia kepolisian pun mengaku telah memberi masukan kepada Pemprov DKI Jakarta agar tetap melakukan pembatasan jalur lintas kendaraan agar kemacetan bisa dikendalikan. Nantinya akan diterapkan sanksi sesuai pasal 160 ayat 4 dan 5 serta pasal 287 ayat 1 dengan hukuman kurungan selama 2 bulan serta denda 500 ribu rupiah. Untuk menekan pelanggaran dan memudahkan penindakan di telantas Polda Metro Jaya juga akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan sehingga proses pencabutan Peraturan Gubernur No. 141 tahun 2015 tentang pembatasan lalu lintas sepeda motor bisa berjalan dengan tepat. Gipsor Ramos, Arief Hermanto, Jakarta Terima kasih telah menonton!